Ini ada titikan lu, dua tubuh. Ini beneran nih ngelautin ini nih. Mas! Ya ampun! Bapak saya lupa, kirain saya nggak bawa penumpang. Wah parah nih masnya. Saya nunggu di sana lama-lama malah cari penumpang lain. Saya nggak dianggap tega banget sih. Keke, mahasiswi yang juga anak rantau di ibu kota ini, menganggap Ojo merupakan pilihan transportasi paling tepat untuk pepergian. Seperti hari ini saat harus bergegas berangkat ke kampus. Pas itu aku tuh lagi pesan Ojo kan. Ojo ini dateng. Dia tuh sopan. Pagi mbak. Pagi. Ini sama Mbak Keke ya? Ah iya bener. Oh serennya sesuai apa yang dikasih mbak? Sesuai kok. Ayo mari mbak. Sekitar jalan 20 meteran. Aku tegur tuh. Ojo yang aku tepuk pundaknya, aku bilang, Mas ini saya nggak dikasih helm. Apa mbak? Sangat lah sehat lebih. Oh iya mbak. Maaf mah, saya lupa. Sekiranya kurang-kurangnya helm. Ya nggak apa-apa sih mas. Tapi kalau diselamat hilang, emang masih potong jawab? Ya jangan dong mbak. Ntar motor saya diambil polisi. Maaf ya. Ya nggak apa-apa mas. Selain kali jangan diulangin ya mas. Iya mas. Selanjutnya mbak. Pas di jalan, ojolnya nih bilang kak aku. Kalo dia tuh mau isi bensin. Karena bensinnya udah mau habis kan. Mas, mas. Ya nggak apa? Saya tunggu di sana aja ya. Boleh mbak. Aku nunggu sambil main handphone selang beberapa menit. Kurang lebih 5 menit. Ini ojol. Itu kayak nggak keluar-keluar gitu kan. Lepas banget ya ojolnya ya. Akhirnya aku perhatiin satu per satu ojol-ojol yang lewat. Kan itu banyak kan. Aku liatin satu-satu nggak ada ojol yang bareng aku tadi. Akhirnya aku celingan-celingguk ngeliatin ke dalem Pas aku ngeliat keseberang jalan Tau gak, ojolnya itu malah duduk Ngadem di bawah pohon sambil main handphone Wah Itu mas ojolnya kok disana Mas, masuk ojol Oi mas Ya ampun Bapak, saya lupa Kirain saya gak bawa penumpang Ini saya lagi nyari penumpang Wah, parah ini masnya Saya nunggu disana lama-lama Malah cari penumpang lain Saya gak dianggap, tega banget sih Aduh maaf, maaf ya Saya lupa Aduh, abis dulu Aduh Aduh, ini abang ojolnya kok kayak pikun gini ya Tapi ya gak mungkin lah Masih muda gitu kali Habis itu, udah nih Tau gak Ini yang lebih parah daripada yang semung-semungnya Masa, pas aku sampe tujuan Pas aku bayar, ojolnya ini kayak bingung gitu kan Oh, kok Kirain istri saya Istri? Lah, dari tadi gak sadar bahwa penumpang? Iya, perasaan saya kok istri saya Aduh mas, gimana sih? Ya mbak, maaf pak Maaf ya mbak Yaudah gak lupa nih mas Kalau banyak pikiran, nah ini seratu lo mas di rumah Iya mbak Ini gak mau nih uangnya? Mau lah Tapi menurut aku itu lucu juga sih Karena ojolnya itu kayak pikun Tapi gak pikun Muda, emang iya gitu Ya gitu lah, menurut aku itu lucu, aneh Tapi bikin kesel juga Pagi-pagi gene Dulu biasanya Andi memulai rutinitasnya pergi ke kantor di sebuah perusahaan retail Hingga Andi pun harus banting setir menekuni profesi barunya Sebagai kang ojol Waktu itu saya dapet penumpang Terus ada-ada rempong ribet lah begitu ya kan Kau siang dengan Ibu Henny Iya pak Kenapa bu? Ini masarnya Iya ibu Gede banget pak Kan enak bu, lebar jadi lega Yaudah deh Saya mulai jalan Gak berapa lama Eh itu Ibu-Ibu Untuk pundak saya minta berhenti Enak banget bang nih tempat duduk bang Kenapa mbak? Lebar banget Masalah kejadian bang Saya mati asik kayak gini Tapi saya enggak sakit bang Stop dulu ya lang stop Oke oke bentar ya Stop dulu lang stop Saya ganti posisi D Gak berapa lama? Tiba-tiba baru berapa meter lah Hei Ibu-Ibu itu Triak-triak lagi minta berhenti Tidak kan bang Gak berapa lagi bu? Sakit bang Saya keren Gak nyaman lagi Iya Stop dulu ya bang boleh kan? Oke 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 Wala-wala minta berhenti lagi Gua Ibu pasti mau ganti posisi duduk lagi dah Gak kan Kayak gini kan paling enak bang Kita duduk Oke coba deh Gimana bu? Sudah? Sudah banget Jalan lagi ya? Iya Pas udah naik Baru jalan berapa meter Ibu itu kayaknya tuh gak bisa Diem banget duduk Saya pindah sana Pindah sini Kayaknya tuh kayak gak nyaman banget Risi gitu kayaknya kan Saya pegel bang Bisa jatuh ini kita Ini enak banget bang Kita sakit Saya gak biasa Nanti kita bisa jatuh kedua ini Enak banget bang Kenapa lagi bu? Stop dulu ya bang Stop ya bang Stop, stop, stop Langsung Gak gel lagi bu? Iya bang Lagi saya pada kegol Pada sakit Gak biasa bang buat lebat ini Karena enak ini kan Bukan duduknya jadi lebar Jadi lega Gak biasa saya bang Gedebat ngotor ya bang Udah akhirnya saya lanjut ke jalanan lagi Terus panjang jalan Ibu itu tuh kayaknya tuh Gimana ya Kita kakinya Terus lonjorin ke depan Ntar lagi jepit-jepit Apa-apa saya Ya megang-megang pundak saya Ujung-ujungnya sih Karena dia mungkin Takut jatuh juga Akhirnya dia meluk saya Udah akhirnya ya Gimana ya Malu juga sih sebenernya sih Dari nama orang-orang Gitu kan Bang, bang nyala nyanteng ya bang Bang boleh kan saya pelukan bang Takut jatuh Iya, iya, iya Oke, oke, oke Akhirnya sampai lah di sebuah minimarket Dan Bang, makasih ya bang Tadi udah saya bayar pakai aplikasi Oh iya bu, sama-sama Bu, hari-hari kalau nipot jual jangan begitu lagi ya Kan enggak enak Dibatkan sama orang-orang Habis gimana bang Motornya gede banget Saya kan nggak biasa bang Biasanya yang kecil bang Saya pakai Padahal sakit nih Pinggang saya juga sakit Yaudah ya bang Makasih ya bang Oh iya bu Tapi ini mbak Nggak apa-apa ya Nggak apa Tahu nih anjingnya nggak bisa diem pak Taruh di belakang aja mbak Oh gitu Mbak Anjingnya nggak gigit kan Taruh di depan Enggak bang Aman kok Tenang aja Dia nggak akan gigit Tapi ini mbak Kenapa mbak ya Kenapa Tahu nih anjingnya nggak bisa diem pak Taruh di belakang aja mbak Oh gitu Ibur weekend Biasanya dimanfaatkan Vera Untuk menyalurkan hobinya berolahraga Atau mengajak anjing kesayangannya jalan-jalan Waktu itu aku Lagi mau jalan-jalan Sama anjing saya Dan akhirnya saya pesen ojol Mbak Vera ya Iya pak Bawa anjing mbak Iya bang Nggak apa-apa sih mbak Gigit nggak tuh mbak Nggak Tenang aja Ada jina kok Nggak apa-apa ya bang ya Pertama-tama sih awalnya Ojolnya takut ya Sama anjing Karena ya saya maklum Tenang aja Saya juga udah sering kok Bawa dia pake ojol Kalau depan aja mbak Iya Aman ya bang ya Mbak Anjingnya nggak gigit kan Taruh di depan Enggak bang Aman kok Tenang aja Dia nggak akan gigit Tapi abangnya nggak takut sama anjing kan Sebenernya sih takut sih mbak Dikit Sama sih anjing saya memang agak takut gitu kan Dia goyang-goyang Terus tukang ojolnya juga agak panik gitu Tapi ini mbak Kenapa mbak ya Tau nih anjingnya nggak bisa diem mbak Taruh di belakang aja mbak Oh gitu Terus tukang aja Berhenti dulu deh Udah akhirnya Anjing saya dipindahin Ke belakang Dan dia Anteng gitu Anteng aja anjingnya Anjing tiaranya mbak Fera Dijamin nggak gigit kok Dilihat Dicuk kan Tegak dulu ya bang Udah mbak Udah Udah bang Udah pembahan aja ya bang Iya mbak Aman ya Iya aman Tuh lucu banget sih mbak anjingnya Emang hobi di boncang tuh dia Anteng lagi di jalan Nah ini dong mbak Bang kalau di belakang dia anteng mbak Iya bang Emang suka diajakin jogging tiap sore ya mbak Iya Setiap sore Saya selalu ajak dia jogging mbak Biasalah Ya kan Ani Namanya Hani mbak Iya bang Nanti namanya Hani Sampai di taman Dan saya kasih uang tip Sebagai terima kasih sayang gitu Sama ojolnya Bang Udah saya bayar pakai aplikasi ya Iya mbak Tunggu dulu Nih Buat abang OJolnya Makasih ya mbak Iya Makasih banyak ya Iya mbak Selamat olahraga Selamat olahraga Bang Nyari siapa bang Ini mas tadi di pekabat Selama Surniawati Di 3 besi sini mas Hah Surniawati Surniawati udah meninggal Masa Iya beneran Rumah ini Rumah ini udah kosong Selama 10 tahun bang Lihat itu bang Itu semak belukarnya aja Udah ribet banget bang Busur Niawati itu Menyinggarnya Bantung-bantung ini bang 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 Dari siapa bang Ini mas tadi di pekabat Selama Surniawati 3 besi sini mas Hah Surniawati Surniawati udah meninggal Masa Iya beneran Rumah ini Udah kosong Selama 10 tahun bang Lihat itu bang Itu semak belukarnya aja Udah ribet banget bang Busur Niawati itu Meninggarnya Bantung-bantung ini bang Hah Barangkali Lantaran dulunya Dino pernah kerja lama Sebagai saat PAM sebuah perumahan Membuatnya Biasa terjaga Kalau malam hari Negara ngalong ini pula Dino mendapatkan Orderan horor Jadi pada saat Saya udah muter-muter Tiba-tiba Saya lapar Hampir warung kopi Mijadi lagi enak-enak makan Orderan masuk Ah senangnya Lagi kejar setelah orang Tengah malam gini Eh ada rejak gini Alhamdulillah Kejaran orderan masuk Dan menuju Estimasi penjemputan Sampai di estimasi penjemputan Customernya telpon Saya bilang Saya sudah di gang ya Ibu rumahnya sebelah mana ya Ini saya udah muter-muter Ini udah masuk gang ya Bu Buang ketemu Halo Halo bu Nggak ada suara Saya lihat handphone Sudah diputus Lalu saya teruskan Untuk ke Titik estimasi Tengah lama Dia telpon lagi Sepi jalanannya Sepi banget Bikin buruk-bubuk merinding lah Tapi saya angkat juga Tapi dia nggak nyaut Halo 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 Ya ibu Ibu sebelah mana sih rumahnya Ini saya Belum muter-muter Belum ketemuan ibu Halo Ibu Halo 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 Aduh Dimatikan lagi Tapi titik GPSnya sebelah sini Dan saya tinggal beberapa meter dari titik estimasi penjemputan Saya lanjut Sampailah saya di Estimasi itu di titik GPS Halo 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 bu Ibu ini jangan main-main ya bu ya Ini saya udah muter-muter loh bu Kalau memang nggak niat order Cancel aja lah Sudah capek nih Nyariin alamatnya nggak jelas ini Halo Halo Ya Nanti lagi Minat order nggak sih nih Ini orang ini Aduh Tapi titiknya Tinggal beberapa meter lagi sih Carilah ketemu Saya lanjut Sampailah saya di Estimasi itu di titik GPS Saya teringat-teringuk Yang ada sebelah kanan saya rumah Tapi udah kosong Tua Tidak terawat Apa mungkin dari situ Saya juga ragu Tiba-tiba Dari kebingungan saya Ingin bertanya dengan siapa Ada warga yang lewat Bang Tidak terawat Busur Niawati itu Meninggannya jantung-jantung ini Haa Beneran bang Saya ini Wadah asli kampung sini bang Ini orang ini beneran Haa Haa Mudah deh Kalau begitu Saya permisi dulu ya bang Baru Saya panik Panik-paniknya Saya coba Stutter motor Kaga mau hidup Akhirnya saya setelah-setelah Mau juga hidup Tengah akhir Langsung kabur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya